Hai sahabat Zodiac ID, jumpa lagi di video kali ini, video kali ini akan membahas tentang Peruntungan CEO kamu bulan Mei 2021. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. CEO apa saja yang bakal beruntung di bulan Mei tahun Kerbau Logam 2021. Cek peruntungan CEO kamu bulan Mei tahun 2021. Banyak Feng Shui yang bisa memprediksi 12 CEO. Nah tahun Kerbau Logam 2021 ini ada 8 CEO yang diramal hoki dan beruntung. Kamu termasuk, CEO merupakan 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Berbagai kebudayaan yang terpengaruh ada Tionghoa juga memiliki tradisi CEO, meski sebagian hewan dalam CEO memiliki perbedaan. Peruntungan CEO yang dipercayai orang Tiongkok menyebut nasib seseorang ditentukan 3 faktor, yakni langit, bumi, dan manusia. Nah di tahun ini, 8 CEO ini diprediksi beruntung banget di tahun 2021 alias tahun Kerbau Logam 2021. CEO apa saja? Berikut ramalan CEO 8 CEO yang hoki banget di tahun 2021. 1. Sio Monyet. Sio Monyet adalah orang yang lahir pada 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Karena monyet dan tikus merupakan sekutu maka bunda yang lahir pada tahun monyet akan mengalami keberuntungan di 2021. Secara khusus, semuanya akan berjalan baik terutama soal karir. Ini akan membawa Sio Monyet lebih banyak keberuntungan. Sio Monyet diberkati oleh Dewa Kekayaan sehingga akan merasa beruntung dari segi penghasilan pekerjaan dan rezeki tak terduga. Pendapatan akan meningkat dan banyak sumber kekayaan tak terduga dari investasi serta manajemen dan keuangan. Selain itu, bunda juga akan sehat sepanjang 2021 dan bebas dari penyakit serius. Singkatnya, Sio Monyet diberkati dalam semua aspek terutama karir dan keuangan. 2. Sio Babi. Pemilik Sio Babi adalah orang yang lahir pada 1935, 1947, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Anda akan cukup beruntung dalam karir dan kekayaan, seolah-olah didukung oleh Tuhan. Kesehatan akan menjadi hal yang paling perlu Anda pedulikan karena ini merupakan aspek paling tidak diberkati. Jangan mengabaikan kesehatan demi pekerjaan tapi berikan tekanan yang sama pada keduanya untuk mencapai kesuksesan. Anda akan berada di puncak karir. Trai kesempatan itu dan jangan pernah menyanyiakan keberuntungan untuk karir. Anda juga sangat beruntung dalam menghasilkan uang serta investasi saham. Selain investasi, Sio Babi memiliki kesempatan untuk mendapatkan rezeki nomplok dari undian atau hal tak terduga lainnya. Kren keseluruhan Sio Babi akan sangat baik di 2021. Anda harus bisa memanfaatkan peluang karena kesempatan seperti itu tidak dapat dilewatkan. 3. Sio Kerbau. Pemilik Sio Kerbau adalah orang yang lahir pada tahun 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, dan 2009. Sifat dasar Sio Kerbau adalah pemimpin alami. Mereka memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Sio Kerbau tahan terhadap segala sesuatu yang baru, terorganisir, dan terampil. Mereka menemukan kepuasan dalam profesi seperti ahli bedah, karir militer, penata rambut atau politisi. Sebagian besar waktu, mereka terbukti tenang dan toleran, tetapi mereka memiliki saat-saat ketika mereka meledak dengan cara diktator. Mereka rajin dan cerdik. Tahun Kerbau Logam, Sio Kerbau memiliki kecenderungan untuk mempromosikan eksklusifisme dan intoleransi nasional. Mereka akan sangat vokal secara politis. Namun, mereka akan mengalami kesulitan menerima bahwa segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. 4. Sio Macan Pemilik Sio Macan adalah orang yang lahir pada tahun 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Sio Macan adalah sosok yang bersemangat, sangat kuat, dan dapat dipercaya. Di tahun 2021, orang-orang yang lahir di Zodiac Macan akan mudah terkesan emosional, dan bersemangat dalam cinta. Mereka memiliki kecenderungan untuk membiarkan diri mereka terbawa arus dan kekah dalam apa yang mereka anggap baik. Secara umum, mereka dianggap pemberontak. Secara keseluruhan, Sio Macan baik dalam posisi kepemimpinan. Mereka unggul dalam profesi seperti penjelajah, pembalap matador, bartender atau penemu. Mereka yang lahir di tahun-tahun Macan merupakan sosok yang dermawan dan penuh perhatian. Mereka memperhitungkan perasaan orang lain dan mereka menawarkan bantuan mereka setiap kali mereka bisa. Mereka memiliki pikiran bebas dan sifat tidak patuh, mereka selalu mencari kesenangan dan kebebasan. 5. Sionaga Sionaga adalah orang yang iran 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012. Tahun 2021 menempatkan Sionaga dalam konteks yang sangat menguntungkan. Mereka beruntung dikelilingi oleh hal-hal yang dibuat dengan sempurna untuk mereka. Hal ini karena mereka selalu bertekad dan siap untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Ramalan horoskop Cina membawa kabar baik bagi Sionaga di tahun kerbau logam. Tahun yang paling menguntungkan untuk menatap pekerjaan baru. Tahun 2021 bisa menjadi tahun yang luar biasa untuk babak baru dalam karir mereka. Para naga penuh energi dan antusiasme, mudah bergaul, vokal, mereka suka mengobrol dan kadang-kadang bergosip. Mereka memiliki kecerdasan alami dan perfeksionis, yang membuat mereka sangat ketat dengan orang-orang di sekitar mereka. Sionaga berbakat dalam bidang artistik, teologis, atau politik. Mereka memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitar mereka, karena prestise dan persona pribadi mereka. 6. Sio Ular Pemilik Sio Ular adalah orang yang lahir pada tahun 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Di tahun 2021, orang-orang dengan Sio Ular menemukan ketertarikan profesional mereka sebagai guru, filsuf, penulis, prikiater, atau peramal. Dalam kebanyakan kasus, mereka memiliki keyakinan moral yang kuat, terutama mengenai orang-orang di sekitar mereka. Mereka penuh kejutan dan penyempurnaan. 2021 adalah tahun yang didedikasikan untuk pengembangan profesional, suatu perkembangan yang membuat Sio Ular lebih terbuka terhadap rekan kerja mereka. 7. Sio Kuda Sio Kuda adalah orang yang lahir pada tahun 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Di tahun 2021, orang dengan Sio Kuda sangat aktif dan pekerja keras, mereka mencintai kebebasan. Mereka cerdas dan ramah, tetapi mereka perlu menghindari jatuh ke dalam perangkap kemunafikan dan kecenderungan keprihatinan yang berlebihan untuk kepentingan pribadi mereka. Sio Kuda dapat menemukan kesuksesan mereka sebagai petualang, ilmuwan, penyair atau politisi. Mereka murah hati dan memiliki hati yang besar, meskipun mereka sering terlihat naif dan tidak stabil. Kuda adalah satu-satunya tanda zodiac yang dapat berubah sangat cepat, kadang-kadang terlalu cepat pendapat tentang hal-hal peristiwa orang dan juga kuda adalah asli yang akan selalu mencari pengalaman baru. Jika pekerjaan mereka menyeratkan perubahan, maka pada tahun 2021, mereka akan memegang posisi tinggi. Kalau tidak, mereka akan menjadi bosan dan cenderung berganti pekerjaan lebih cepat dari yang seharusnya. Sepanjang tahun ini, orang-orang yang lahir di zodiac kuda akan memiliki kecenderungan alami untuk memanipulasi situasi dengan tujuan mendapatkan apa yang mereka inginkan. 8. Sio Kambing Sio Kambing adalah orang yang lahir pada tahun 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. 2021 adalah tahun yang spektakuler bagi mereka yang lahir di bawah tanda astrologi kambing. Menurut ramalan Sio China, penduduk asli kambing menawan, halus dan berbakat. Tetapi mereka sering menunjukkan ketidakpuasan ketika orang-orang di sekitar mereka melakukan kesalahan. Mereka memiliki kecenderungan melihat segala sesuatu dalam cahaya yang suram dan menyedihkan dan mereka menyukai kenyamanan materi. Mereka menemukan kepuasan profesional mereka sebagai aktor atau sebagai hortikultura. Poin kuat Sio Kambing adalah kepekaan, kreativitas, dan bakat. Mereka biasanya boros tapi beruntung. Mereka suka dicintai dan mereka memandang rendah batasan dan hambatan apapun. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Peruntungan Sio Kamu bulan Mei tahun 2021. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa san cita gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang Peruntungan CEO kamu bulan Mei tahun 2021. Silahkan komentar di kolom komentar, jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!